Kesemangka beli Argentina Salam Jawa Halo, jadi nama aku Refika Gayana Bisa dipanggil Ray, tapi bukan Ade Ray ya Jadi aku merupakan mahasiswa, lulusan ya sebenarnya, alumni Dari Agribusiness Angkatan 2016, Universitas Diponegoro, Semarang FPP? Iyam! Undip? Iyam! Mantap, penonton bayaran Oke, dan aku sekarang bekerja di MNC Group Yaitu salah satu perusahaan media swasta terbesar di Asia Tenggara Terus kesibukannya, gak ada kesibukan sih Menyibukan diri gitu ya Dan hari ini kita bakalan seru-seruan bareng Bersama aku dan penonton bayaran Yooo Halo, nge-re, apa-apa sudah siap kita masuk di Sekten 2? Wuh, deg-degan, siap gak ya? Sekten 2 kita yaitu Stokes the Story with Mystery Walks Yaaaaaayyyy Jadi di sini Kakak tinggal ambil aja Tentas yang ada di sana Dan jika gak tinggal sebutin nomornya, nanti dari kita bakal bantai Oke, mantap? Oke, yang ada di Kaleng Kerupuk ya ini ya Mereka maaf Oke, langsung masih buka Kita langsung mulai aja Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya Oke, dia dapet nih Nomor 2 Oke, mantap Jangan susah-susah ya Hari udah mandi belum? Belum sih Gak, aku biasa sehari lima kali sih Ya, rajin gimana ya Mantap, selanjutnya pertanyaan di video abadi dulu ya kan? Udah dong Perlu nih cium nih Oke, pertanyaan selanjutnya Nomor 1 Apa alasan Kak E mengambil tarir silku-luaril begitu-luaril sana ya Sekarang kan jatuh ambil media nih Betul Nah, itu alasannya apa? Oke Sebenernya kenapa gitu ya Ditanya kenapa gak apa-apa gitu ya Gini Ketika kita misalnya mempelajari sesuatu Itu gak ada yang sia-sia sebenernya Kayak misalnya Walaupun kata orang itu sebenernya kurang nyambung gitu ya Tapi setiap apa yang udah kita pelajari Menurut aku tuh bisa diambil pelajarannya sekecil apapun gitu ya Beda disipin ilmu itu gak menjadi suatu batasan ya Karena kayak dunia kerja tuh luas banget Yang penting bisa achieve aja Gitu Oke Kak Nomor 9 Samparan keras untuk kita sebagai anak muda Anjay, samparan keras Tabok bang Tamparan keras ya Oh Sebenernya Tadi sih Hal yang bikin aku Bisa sampai hari ini tuh adalah Aku berusaha untuk Selalu ngambil peluang Yang ada di depan aku gitu Walaupun aku masih kadang Bisa gak ya Kayak jatuh Kayak misalnya udah underestimate diri sendiri nih Kayak Kayaknya aku gak bisa deh Atau gak Kayaknya Gak dulu deh Atau Besok aja deh Yaudah kita bakal tetap stay disitu Sedangkan Mestinya mungkin kita udah beberapa step di depan itu Jadi kayak Jangan underestimate diri kita Karena kalau misalnya Bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri Ya siapa lagi gitu Jadi Jadi ya Bener Jadi iklan kan Sudah selesai Happy Mau gak hamburin tapi Nama kita Nama kita Nama kita Nama kita Jadi teman-teman Kita memasuki sesi Segment 3 Yaitu Pernah gak pernah Mahasiswa online Offline edition Kuliah Jadi Mampu ya bang Jadi rutinya yaitu Hitungan ketiga Harus nengok ke kanan Untuk jawaban yang benar Bukan Jawaban yang pernah Dan Nengok ke kiri Untuk jawaban yang gak pernah Pertanyaan pertama Yaitu Pernah gak Kuliah online Satu Dua Tiga Ini pada pernah-pernah semua ya Kayak aku doang Yang paling mudah disini Oke Pertanyaan selanjutnya Pernah gak kuliah full time Tapi gak mangi Tua Dua Tiga Anjay Dorong Masih Masih kayak ada bau-bau Apa tadi ya Iya Banyak lalat gitu Lalat hijau Kan semakin terlihat ya Anak-anak online Aneh gak sih kalo mandi Iya aneh dong Aneh ya Karena absennya juga gak ada absen wangi Ya Benar-benar Gak mau ketemu siapa-siapa juga Oke Lanjut disini Pernah gak Chinloaf sama temen kelas Oh Satu Dua Tiga Tiga Aduh ketemu Lalu lintanya kenapa Oh ini ya Mungkin bisa disorot ke sebelah sana Hahaha Enggak langsung di zoom ke dua ini gak sih Iya iya Tadi gak pernah ya Gak pernah Kakaknya gak pernah Coba ibu sama siapa Chinloaf nya Hahaha Tidak ada sih Kalian pengakuan disini Sebenarnya kita sepupu Satu rumah gitu ya Sepupu tapi pacaran Oke pertanyaan selanjutnya Pernah ya Waduh kuliah yang bener terjelas Hahaha Terselanjutnya Pernah gak ngejokiin tugas What Satu Dua Tiga Oh berarti, dia yang didokiin. Jadi aku jokiin sama mereka-mereka, guys. Mereka gak ada manusia-manusia seperti mereka yang ngejokiin. Oke, jadi udah selesai guys. Itu dia perang-perang. So, online versus offline edition. Jadi banyak relate-nya gak? Relate? Ya, banyak sih ya. Cuman kayak berasa tua sendiri gitu ya. Ada yang lain, kan? Karena kroyokan main yang gimana sih main yang kroyokan. Bayuan lah yuk. Waduh, serem. Oke, bye-bye. Gak apa-apa kalau kamu lagi ngerasa lelah, tapi jangan pernah menyerah. Karena bisa jadi mimpimu tinggal beberapa langkah. Yuk, semangat!